Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Azitra Akbar Ikuti terus kegiatanku ya Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya Teman-teman, hari ini aku akan mengajak teman-teman Belajar menjadi ilmuwan cilik lagi Dengan judul Semprot Semprotan Lakukan percobaan ini di kamar mandi ya Karena akan ada banyak air tersembur dan basah Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu 2 botol kosong Teman-teman bisa menggunakan botol bekas ya Yuk kita eksperimen Caranya, satu buka tutup botol dan isilah dengan air 2 tutup salah satu botol tapi biarkan lubang kecil di penutupnya terbuka 3 genggam satu botol di tangan kanan dan botol yang lain di tangan kirimu Apa yang terjadi ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hal ini terjadi karena air dipaksa keluar lewat lubang yang lebih kecil Daripada botol yang tidak ditutup sama sekali Oh iya Teman-teman Mandi dengan keran pancuran atau keran shower Membutuhkan lebih sedikit air loh Dibandingkan dengan mandi berendam di bathtub Taukah teman-teman Keran memiliki lubang yang besar Sehingga air bisa keluar Ada pun keran shower memiliki banyak lubang kecil Sehingga air keluar dengan kekuatan yang lebih besar Jangan lupa siapkan lap untuk mengeringkan air Terima kasih telah menonton